Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa seorang pekerja tewas usai jatuh dari tower seluler setinggi 52 meter di Probolinggo, Jawa Tengah. Diduga korban terjatuh, lantaran tali pengaman korban belum terkunci peduh. Jatuh dari atas, tower. Terjatuh dari tower seluler setinggi 52 meter di Probolinggo, Jawa Tengah. Seorang pekerja tewas seketika. Korban diketahui bernama Ahmad Rifai, seorang teknisi. Korban sebelumnya bersama kedua rekannya hendak memperbaiki tower tersebut. Namun diduga karena tali pengaman korban tidak terpasang sempurna, korban tiba-tiba tergelincir dan jatuh. Polisi yang datang langsung olah TKP sementara. Kini jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo, Jatik Raksan. Kini jasad korban telah disemayamkan di rumah duka. Dan pihak kepolisian memastikan tewasnya korban akibat murni pincelakan kerja. Dari Probolinggo, Jawa Tengah, Hana Purwadi, Anius Mampurkan.